halo halo semuanya balik lagi sama gore mora dan selamat datang kembali di game planet duzeri sandbox dan welcome back again di new planet duzeri kita Fauna Land oke teman-teman jadi kita balik lagi di Fauna Land episode ke-21 guys nggak percaya akhirnya bisa sampai ke episode 21 Geza dan enggak terasa juga udah sebesar ini dan gua udah rasa-rasa enggak playable lagi nih guys ya tapi gua harus selesaikan beberapa exhibit yang utama yaitu exhibit dari saltwater air kayak buaya-buaya gitu terus kemudian juga harimau karena disini pastinya harus ada harimau sih guys terus kemudian kita juga akan kasih exhibit primata guys mungkin monyet-monyet gitu mungkin orangutan atau juga mungkin hewan-hewan kecil nah sama juga gue pengen tambahin satu exhibit di kawasan Afrika itu aksi exhibit dari lemur guys ya jadi ada ring tailed lemur sama black roof lemur sama apa satunya ya gua agak lupa sih pokoknya ada jenis ada tiga tiga atau dua jenis lemur di planet zu ini guys Oke sebelum kita mulai bikin exhibitnya disini gue pengen bacain dulu komen-komen kalian di beberapa episode sebelumnya dan disini kita bakal mulai aja dulu baca komen yang pertama disini ada komen dari Henry Penstar bang kok sepi banget dunia enggak ada pengunjungnya Nah kenapa di sini enggak ada pengunjungnya yaitu seperti yang sering gue bilang guys kalau misalkan disini itu emang gua enggak kasih muncul pengunjungnya dulu supaya kita tuh bisa lebih luasa bikin exhibitnya Nah kalau misalkan kita masukin pengunjungnya pasti bakalan ngelag sih jadi itu alasannya guys terus ada komen dari Kenu tambahin Galapagos giant tortoise dan Aldebra giant tortoise Oke nanti kita lihat apakah bisa ditambahin di exhibit dari sul katanya nanti kita coba tambahin ya terus kemudian ada Ahmad Ardian tambahin exhibit karnivora lagi Bang Oke siap terus ini ada Sullivan Halimatul 30 disini Bang saya mau jadi keeper kura-kura Oke kamu diterima sebagai keeper kura-kura terus ada Ziat gaming Bang bikin exhibit buahnya dong please terus kemudian juga disini ada KR jago-an Bang bikin exhibit buahnya please Exhibit buahnya Oke terus disini emang banyak banget yang minta bikinin exhibit buahnya bukan cuman satu orang dua orang jadi kemungkinan di episode kali ini kita bakal bikin exhibit buahnya aja guys karena exhibit buahnya juga salah satu ini ya daftar utama kita di fauna land jadi kalau enggak ada Exhibit buah itu rasanya enggak lengkap Oke jadi itu dia komen-komen kalian di episode sebelumnya guys dan terima kasih karena kalian selalu ngasih komen dan saran juga Oke jadi sekarang gua bakalan langsung aja mulai untuk bikin exhibit dari krokodil karena krokodil juga kan adalah salah satu hewan yang terdapat di wishlist fauna land jadi sekarang udah waktunya kita masuk ke pembuatan Exhibit dari saltwater krokodil guys Oke jadi nggak usah lama-lama kita bakalan langsung aja bikin Exhibit dari saltwater krokodilnya selamat menikmati 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 jadi buaya air asim selamat menikmati 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 nice guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati